selamat pagi anak-anak soti hotu namo budaya bagaimana kabar kalian hari ini mister berharap kalian senantiasa menjaga kesehatan dan terus semangat dalam meraih cita-cita setuju? berjumpa lagi dengan saya mister andy pada kesempatan ini kita akan membahas tentang buddha penyelamat manusia nah dengan mempelajari ini mister berharap kalian dapat menginspirasi buddha sebagai guru agung dan dapat meladani sikap-sikap buddha nah anak-anak kita tahu bahwa buddha sangat luar biasa dan sangat berjasa bagi semua makhluk di alam semesta termasuk kehidupan manusia ini ya buddha sudah sejak lama menyelamatkan banyak makhluk buddha menyelamatkan manusia dan membebaskannya dari penderitaan nah pada kesempatan ini kita akan membahas nih ya kehebatan buddha dan sikap-sikap yang patut kita contoh dari buddha nah mister akan menceritakan sesuatu nih ya dengarkan baik-baik ya suku sakya dan suku kolia tinggal berdekatan desa mereka dipisahkan oleh sebuah sungai sungai itu disebut sungai rohimi suku sakya dan suku kolia memakai air sungai bersama-sama sampai pada suatu ketika cuaca sangat panas karena panasnya cuaca membuat sungai-sungai pada mengering ya suku sakya dan suku kolia lalu berebut air sungai mereka saling berebut mengaku air sungai itu milik mereka sehingga tidak terhindarkan perkelahian di sekitar sungai tersebut dan mereka hendak bersiap-siap mengadakan perang pada saat perang akan dimulai buddha muncul di angkasa pasukan dua suku terkejut mereka melihat buddha lalu memberi hormat buddha memberi nasihat kepada mereka agar mereka tersadarkan mereka setelah mendengar seramah buddha mereka sadar dan menyesal perang pun batal kedua suku saling minta maaf mereka lalu berbagi air sungai sebagai rasa terima kasih banyak pemuda dari tiap suku pergi menjadi seorang biku coba anak-anak bayangkan apa yang terjadi jika buddha tidak datang di tengah-tengah mereka ya kalian pasti tahu banyak peperangan yang terjadi dan kematian penduduk desa ya buddha tidak hanya membatalkan perang anak-anak tetapi buddha juga membuat mereka menjadi sadar membuat mereka menjadi baik buddha datang karena memiliki rasa sayang ya untuk memisahkan mereka agar terhindar dari peperangan ya buddha telah menyelamatkan banyak manusia ya buddha membuat orang-orang jahat menjadi baik hati buddha juga membuat orang bersedih menjadi bahagia buddha sayang semua manusia buddha adalah penyelamat manusia ya buddha memiliki sifat-sifat baik yang harus kita menjotoh dari uren singkat tadi menurut anak-anak apa yang dapat kalian petik ya buddha adalah orang yang memiliki sifat baik buddha suka menolong makhluk hidup ya salah satunya manusia agar apa agar memiliki kebahagiaan terbebas dari penderitaan ya maka deh itu anak-anak kita harus mencontoh nih berlaku buddha nah dalam kehidupan sehari-hari nih menurut anak-anak apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencontoh sifat baik buddha itu taukah kalian coba apa sih yang harus kita lakukan ya kalian dapat saling menolong teman-teman kalian ya enggak atau kalian juga bisa menolong mama dan papa adik kakak ya jadilah anak yang bermanfaat yang berguna ya nah ketika kalian menolong orang-orang orang-orang pun akan berbahagia ya penderitaan mereka atau tugas mereka yang awalnya banyak karena bantuan anak-anak mereka menjadi ringan ya beban mereka berkurang nah contoh lain nih yang lebih mudah andekan saja ketika nanti sudah mulai masuk sekolah ya corona sudah selesai kalian pasti mengerjakan tugas nah ketika teman kamu tidak bisa apa yang harus kalian lakukan ya kalian dapat membantu mereka ya mengajari mereka untuk mengerjakan tugas nah andekan saja nih teman kalian lupa membawa pensil sedangkan kalian mempunyai 3 pensil apa yang harus kalian lakukan ya kalian dapat meminjamkan pensil tersebut kepada teman kalian kalau kalian lebih berbaik hati kalian dapat memberikannya satu kepada teman kamu tapi nanti setelah pulang kalian bilang ya sama mama papa kalau pensil kalian dikasih pada teman ya nah itu banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk membantu sesama manusia ya sama teman-teman kita menurut anak-anak perbuatan baik apa yang dapat kita lakukan coba sebutkan ya bagus ya kalian dapat membagi makanan kalian 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 dapat bermain tanpa pilih kasih ya bermain bersama berbagi mainan saling meminjamkan nah kalau pulang kalian saling memberi salam ya itu salah satu perbuatan baik yang dapat kita lakukan nah kalau di rumah nih anak-anak apa yang bisa kalian lakukan pada mama dan papa perbuatan baik apa sih yang dapat kalian lakukan ya kalau kalian habis bermain kalian dapat membereskan mainan kalian sendiri ya kalau habis makan diusahakan dibawa ke dapur atau tempat pencucian piring ya tapi ingat kalau makan harus dihabiskan ya nah itu jadi itu yang anak-anak perbuatan baik ya yang dapat kita contoh dari perilaku buddha nah untuk selanjutnya anak-anak ya setelah ini tolong gambarkan ya kalian tolong menggambar perbuatan baik kalian yang pernah dilakukan selama ini ya kalian bisa menggambar kalian ketika sedang memberi makanan atau pembincangan pensil dan sebagainya di kertas kemudian kalian foto ya dan kirim ke email mister oke demikian pertemuan kita hari ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya soti hotu namo budaya bye 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 Terima kasih telah menonton